Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Abdikorniawan Dari kelas 9A Saya disini ingin Mengerjakan tugas agama Yang disuruh Menceritakan biografi Salah satu ilmuwan Pada jaman Abasyah Saya disini akan menceritakan Seorang Ibnu Sina Ibnu Sina, tokoh yang satu ini Memiliki potensi, kemampuan Dan kecerdasan yang luar biasa Terlahir dengan nama lengkap Abu Ali Al Hussein Bin Abdullah bin Al-Fasan Bin Ali bin Sina Dan terkenal dengan panggilan Ibnu Sina Dan di barat lebih dikenal dengan Afsina, lahir di desa Afsyanah Dekat Bukhara Tarsokiana Persia Utara 370 Hijriah atau 980 Masahi Ibnu Sina terkenal dengan Ingatan yang tajam Dan cerdas yang luar biasa Bayangkan saja Pada usia 10 tahun Ia telah Mampu menghafal Al-Quran Sastra Arab Konon katanya Kitab Metafisika Karangan Karangan Arisoteles Dapat ia hafal Tidak menghirankan Karena ingatan dan Ketujar Terdasarnya Pada usia 16 tahun Ia memiliki banyak pengetahuan Serta Sastra Arab Bikir Ilmu hitung Ilmu ukur Filsafat Dan bahkan ilmu pengetahuan Yang dipelajarinya sendiri Sangat luar biasa Di usianya yang masih 18 tahun Ia memiliki profesi Dalam berbagai bidang Seperti guru Penyair Filosof Pengarang Dan dokter Sultan Samit Di Bukhara Adalah Ibnu Mansur Hebatnya lagi Ibnu Sina Di Bermat Telah menghasilkan Karya-karya Cemerlang Bayangkan saja Karya-karya Yang ditinggalkannya Tidak kurang dari 267 Karya Baik kitab Maupun risalah Sehebat Hebat ya Orang-orang sekarang Mana Mana yang bisa Seperti itu Sepertinya itu Biografi Seorang Ibnu Sina Di masanya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh